300 juta ton plastik yang hanya dipakai selama rata-rata 15 menit lalu dibuat. Penduduk di desa bangun ini mencari nafkah dari sampah. Mereka jemur yang mereka jual ke pabrik tahu, pabrik kerupuk untuk bahan bakar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Oh, man. Itu kuat sekali. Sampah mikroplastik di pantai ini menunjukkan kalau ada kontaminasi mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di caluran pencernaan saya juga. Tumpuan koran-koran itu. Itu di dalamnya sebenarnya tercover banyak plastiknya. Disebut sebagai mikroplastik adalah ketika plastik menjadi reman-reman atau serbian itu di bawah 0,5 mili. Satu saat saja kita menemukan sekitar lebih dari 50 artikel mikroplastik. Bisa dibayangkan di caliporong itu ada pemiliaran mikroplastik. Dari semua sampah plastik sejak tahun 50-an, 9% yang berhasil didaur ulang. 12% dibakar. Sisanya masih ada di bumi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton